Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kendari mengingatkan masyarakat di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Bombana dan Konawi Selatan agar mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari Vaizal Habibi meminta masyarakat tidak melakukan hal-hal yang berpotensi memperluas persebaran titik panas. Stasiun Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kendari memperakhirakan di bulan Oktober Sulawesi Tenggara sudah akan memasuki musim kemarau dengan rentang yang cukup panjang. Dimana berdasarkan pemantauan ada dua daerah yang perlu diwaspadai yakni Kabupaten Konawi dan Konawi Selatan. Mengingat di kedua daerah itu, seperti dikatakan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari, Vaizal Habibi, pada 22 September, diperakhirakan akan terjadi sebaran titik panas yang luas dan cukup tinggi. Sehingga masyarakat di kedua kabupaten tersebut diminta mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Masyarakat pun diimbaunya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan peta sebaran titik panas meluas dan meningkat. Potensi kekeringan, menipisnya sumber daya air dan tentu karhutlah akan semakin meningkat sehingga pada masyarakat agar terus waspada ketika memang terjadi potensi kekeringan yang cukup panjang. Walaupun menitik beratkan pada kedua kabupaten tersebut, Vaizal juga menyebut di sutra bagian selatan. Mulai dari Bombana, Konawe Selatan, Kabupaten Muna hingga Buton Selatan juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Karena potensi sebaran titik panas masih terus meluas akibat kemarau panjang sebagai dampak fenomena El Nino. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Mewartakan.